Selamat datang di Pangkalan Bun Selamat datang di Pangkalan Bun Ini pertama kalinya saya main ke Pangkalan Bun Meski kalau ke Kalimantan sih udah beberapa kali Nah sekarang saya lagi di istana Pangerang Mangku Bumi Setelah sampai di Pangkalan Bun langsung ke sini Buat melihat Mari kita lihat ada apa di istana Mangku Bumi ini Dibangun sih katanya dari tahun 1800an Jadi udah tua banget Oke mari kita lihat Wah ini Kentengnya terbuat dari kayu ulin Kayu besi nih kuat banget nih Pahan air Biasanya dipakai tiang panjangnya Rumah suku Baju Tapi disini jadi di genteng Nah ini bagian dalam dari istana Mostly terbuat dari kayu Terus enak banget kayaknya Dingin kalau kesini Mari kita lihat lebih ke dalam Oke agak gelap tapi Gede juga ya Dan Ada kursi kayu disana Itu Pangeranya Ini Pangeranya Ini cermin apa Oh masih ada gede lebih gede lagi Sekarang saya udah di dalam istana Mangku Bumi Istana Pangerang Mangku Bumi Istananya sendiri dibuat dari tahun 1800an Jadi umurnya sekitar 200 tahunan itu Tapi masih asli Masih berdiri Dan kualitasnya masih bagus Yang pada saat itu Yang jadi Sultan pertama Lain-lain Lain di 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 Dari Lebih lama Lebih tua Lebih tua Itu 1806 lah 1806 Kebetulan Sultannya Anak Pangeran Pangeran Mustahid Nubillah Sultan Gablanjur Masin Yang kebetulan Menjadi Sultan disini Adik Kakaknya itu Menjadi pelahuan nasional Kalau kita kenal itu Pangeran Antasari Yang Ada disitu itu Uang Dua ribuan tuh Itu Pangeran Antasari Jadi saudaranya empat Yang kemari Datang itu Saudaranya yang nomor tiga Kemari Dengan KGD Nah kalau KGD itu Tahu asalnya Tahu lah disitu KGD Pangeran Kota Ulingin ini Tahun 1880 Eh 1680 Nah Sebuah dengan penjelasannya Jadi Itu Itu Gari Tinggalan KGD Antasari Antasari Semua Dan Pernama Menterinya Mungkin Buminya Adalah PNC Panglima Perang Adipati Unus Nah pada Waktu itu Beliau tuh Larik ke Gersik Pernama KGD Beliau tuh Meninggal Di Gersik Beliau terus Ke Banjar Masri Nah perjalanan Beliau tuh Sebelum Berada Di Kota Ulingin ini Karena apa Karena maksud dari Sultan Ibu sendiri Membila Anak-anak Menyitma Orang dari Raja Pesoran ini Salah satunya Pengalaman Adipacaan Tepesumah Mandi-mandi Seperti itu Mancing Bahkan Tapi Mereka Tidak menyajari Mungkin Atau Memang Memang Saya dikatakan Kayak Apa ya Kayak Ah Buduh-buduh Amat Bisa jadi gitu Karena apa Mereka tahu betul Bahwa Air ini Sudah tercemar Tapi Bodo amat lah Bodo amat lah Karena Enggak ada pilihan Gitu loh Apa Di atas sana Itu ada Pertambangan Emas Rakyat Itu Ini namanya Pasar Lama Aktifnya Tuan Pagiani Oh my Ada gojek Ada gojek Oke Halo Sekarang lagi di Sungai Arut Justru di sungai Melihat-lihat Kehidupan sekitar sungai Belakang Ini sungai Jadi sungai ini Salah satu Bagian Penting Bagaimana pun Kegiatan masyarakat Buat Transportasi Buat Mandi Segala macam Tengah malam Tengah malam Tengah malam Aktifitas Sudah gak ada Masih Tengah malam Tengah malam Bahkan buat Mandi Dan dulu Pada tahun 90an Katanya Bisa buat Minum airnya Tapi kalau sekarang Kayaknya Pikir-pikir Seribu kali Kalau buat Minum air sungai ini Hai guys Hari ini Pinal Susur-sukai Di Arut Kelatan Ini Kami bawa Kepetan Dari media Di Bapak Jadi kalau naik perahu Ini Bayar Rp. 100.000 Gue Disurin aja Pulang balik Nah Di belakang Gak pancin Hai 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 Pake turpong lah Kake ceng banget Kita langsung low aja Biar gak basah Gorengannya lupa Gorengan 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 VIP Ada gorengan Di sini Hai 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 Terima kasih.